DMC, kalau Ustaz begitu naik selama, Pak Wawawan, tadi menunggu tadi belakang Ustaz. Siap-siap, insya Allah, dalam waktu sejam lebih sedikit, kita akan mendengarkan tausia selama. Oleh itu, padahal taruh, Bapak Al-Ustaz Benaji Abdul Soman, LJMA, waktu dan tepat, kami bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Malam ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Syaban, karena penanggalan hijriyah dimulai sejak tenggelamnya matahari tadi. Berbeda dengan kalender Syamsiyah, pergeseran matahari, itu dimulai dari tengah malam. Makanya mereka yang merayakan tahun baru hijrah, itu jam 12 malam. Sedangkan kita memasuki bulan suci Ramadhan, begitu tenggelam matahari petang Syaban, maka langsung malamnya masuk Ramadhan. Begitu juga petang tadi, itu terakhir rajak, dan maka azan maghrib tadi, kita sudah masuk sholat maghrib di bulan Syaban. Ada bumi yang sangat luas, tapi antara satu bumi dengan bumi yang lain tidak sama. Ada satu bumi kalau kita sholat di bumi itu, pahalanya 100 ribu rakaat, dibanding dengan sholat di Masjid Al-Islah. Ada satu bumi kalau kita sholat di sana, pahalanya 1000 rakaat, dibandingkan dengan Masjid Istiqlal. Ada satu bumi kalau kita sholat di sana, 500 rakaat. Masjid Al-Haram 100 ribu, Masjid Nabawi 1000, Masjid Al-Aqsa 500. Dan di masjid ini kalau kita sholat 1 rakaat berjamaah, sama dengan 27 di rumah. Oleh sebab itu, maka laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Ada permukaan bumi yang dipilih oleh Allah SWT. Begitu juga dengan manusia. Ada manusia yang dipilih oleh Allah. Nabi-Nabi. Di antara Nabi-Nabi itu, ada yang dipilih oleh Allah. Rasul-Rasul. Di antara Rasul itu, ada yang dipilih oleh Allah. Ulul Azmi. Di antara Ulul Azmi, ada yang dipilih tinggal satu. Itulah dia Sayyidina wa Maulana Muhammad S.A.W. Allah SWT. Mubarakatuh. Nah, kalau manusia ada yang dipilih Allah, maka permukaan bumi ada yang dipilih Allah. Begitu juga dengan bulan, ada yang dipilih oleh Allah SWT. Ada sahabat Nabi namanya, Usama ibn Zaid. Usama ini punya ayah namanya Zaid bin Harithah. Zaid ini pernah menjadi anak angkat Nabi Muhammad S.A.W. Kata Usama, Ya Rasulullah. Ya. Lam araka tasumu syahram minasyuhur ma tasumu fi Ramadan. Lam araka aku tidak pernah melihat engkau. Tasumu minasyuhur puasa pada satu bulan. Ma tasumu fi Syahban. Melebihi di bulan Syahban. Bulan Ramadan tidak usah dikaji. Karena bulan Ramadan memang ada malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan memanglah Nabi puasa satu bulan penuh. Tapi di antara bulan-bulan Muharram Safar Rabi'il Awar Rabi'il Al-Aqir. Jum'il Awar Jum'il Akhir. Maka ada satu bulan yang Nabi puasa amat sangat banyak. Melebihi bulan yang lain. Kata Usama ibn Zaid. Aku tidak pernah melihat engkau puasa melebihi di bulan Syahban ini. Apa alasannya? Nabi menjawab ada dua alasan. Yang pertama Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Bulan Syahban ini banyak orang melupakannya. Kenapa orang melupakan bulan Syahban? Karena bulan Rajab, bulan Haram, Zulqadah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sedangkan bulan Ramadhan, orang mengagumkannya. Karena di waktu malamnya ada Laylatul Qadri Khairum Min Alfi Shahr. Dia terjepit di antara dua bulan. Bulan Rajab, bulan Haram, bulan Ramadhan, ada Laylatul Qadar. Lalu di tengah ini ada bulan Syahban. Banyak orang melalaikannya. Beramal di tempat yang dilalaikan orang, macam pahalanya besar. Beramal di bulan yang dilalaikan orang, pahalanya besar. Beramal di waktu yang dilalaikan orang, pahalanya besar. Contohnya mana? Solat Tahajjud. Orang semua tidur. Tiba-tiba ada satu hamba Allah yang bangun. Dia lawan kantuknya. Dia lawan tidurnya. Lalu dia solat, maka pahalanya besar. Begitu juga dengan bulan ini. Bulan Rajab, orang banyak beramal. Bulan Ramadhan, orang banyak beramal. Tapi ada di tengah ini satu bulan yang banyak dilalaikan orang, maka aku tidak ingin melalaikannya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka bapak ibu yang mengikuti ikutan sunnah Nabi, maka di bulan Syahban ini, dia pun sudah banyak mengamalkan amalan-amalan. Lalu kemudian alasan yang kedua, turfa'u fihi al-a'mal. Amal satu tahun dicatat oleh malaikat. Inna alaikum la hafizin. Bersama kamu ada malaikat hafazah. Kiraman katibin. Mulia, kerjanya mencatat amal kamu. Lalu catatan amal itu diangkat dalam satu tahun, dikumpulkan, diperlihatkan kepada Allah di bulan Syahban. Aku ingin ketika amalku ditunjukkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ketika buku catatan amalnya diangkat oleh malaikat, ditunjukkan kepada Allah, dan Allah bertanya, Hai hambaku, Hai para malaikat mencatat amal. Ya, ketika amal hambaku ini tadi diangkat, dia sedang lagi ngapain? Apa kata malaikat? Catatan hambaku itu kau angkat. Dia sedang apa? Dia sedang duduk di rumahmu, ya Allah. Namanya Masjid Al-Islah. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendengarkan bacaan Quran. Mereka mendengarkan salawat. Mereka mengelantunkan nama Nabi-Mu. Mereka berzikir mengingatmu. Maka catat mereka termasuk Al-Abrar. Orang-orang yang beramal salih. Kata Nabi, Aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Itulah mengapa Nabi berpuasa bulan Syahban. Bahkan kata Aisyah, Ummul-Mu'minin, Ibu kita semua. Sayyidatuna Aisyah radiyallahu anha. Kana Rasulullah s.a.w. Ya sumu Syahban kullahu. Nabi pernah puasa Syahban satu bulan full. Tapi tidak tiap tahun. Pernah suatu tahun, Nabi puasa Syahban satu bulan full. Ini motivasi bagi kita, para laki-laki, untuk puasa Syahban. Khusus untuk ibu-ibu, perempuan, mengkabok, mengganti puasa yang tinggal. Tahun lalu puasanya tinggal berapa lama? 30 hari. Karena mengandung. Tahun berikutnya puasanya tinggal lagi berapa banyak? 30 hari. Kenapa? Menyusukan anak. Tahun berikutnya puasanya tinggal lagi 30 hari. Karena menyusukan anak 2 tahun. Tahun berikutnya mau mengganti? Tidak bisa. Kenapa? Adiknya lahir. Oleh sebab itu, yang sudah anaknya kelas 2 SD, yang sudah 5 tahun, yang sudah TK, sekarang dia bisa puasa, maka kesempatan bulan Syahban, ibu mengkabok, mengganti puasa. Beruntung, kalau suaminya ngaji, maka insya Allah, malam ini suami membangunkan istrinya, untuk ngajak sahur. Bu, ayo sahur, besok kita puasa. Aak memangnya hamil. Enggak, saya puasa sunat. Tapi istrinya, puasa mengganti kabok yang tinggal, yang lama-lama. Karena kalau tidak kita ganti, ini adalah hutang. Ahli waris, begitu penting dengan hutang almarhum, almarhumat. Kepada bapak ibu sekalian, kalau almarhum bapak kami ini, ada hutang pihutang, tolong datang kepada ahli warisnya, kami akan membayar hutang-hutangnya, yang kecil-kecil saja. Tapi ada hutang yang dia tidak ingat, apa itu? Hutang kepada Allah. Padahal kata Nabi, Utang kepada Allah. Lebih layak, lebih wajib untuk ditunaikan. Hutang apa? Hutang puasa. Man mata siapa yang mati. Wa alaihi siyamun punya hutang puasa. Soma'an huwalihu. Ahli warisnya, wajib menggantikan puasanya. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Sepakat empat mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang mati meninggalkan puasa. Maka puasanya, wajib diganti, oleh ahli warisnya. Begitu kata Imam Sun'ani, dalam kitab Subulussalam, Syarah Buluhul Maram. Maka jangan sampai kita meninggal, meninggalkan hutang puasa. Bagi ibu-ibu yang sudah mengganti, harap dicatat. Contreng, sudah, 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 sudah. Ada 30 hari lagi, belum ganti. Baru diganti 10, tinggal 20, ninggal, mati. Maka anaknya mengganti. Bapak ibu, yang orang tuanya sudah meninggal, dapat buku catatan puasa emaknya, maka besok pagi, telpon kakak, adik, teteh, aa. Besok datang ya, kita mau bagi-bagi nih. Mereka sangka mau bagi harta warisan. Kamu lima, kamu lima, kamu lima. Lima apa nih? Lima gram? Apa lima ruku? Lima hari. Kok harta warisan lima hari? Kuasanya, kamu dapat lima, aku lima. Ganti. Kalau tidak, maka kita kasih sayang kepada orang tua. Ini juga mengingatkan kepada kita, diri saya sendiri, bahwa engkau wahai Abdul Somad, nama saya Abdul Somad, mudah mengingat nama saya, Ulu Wallahu Ahad, Allahu Somad. Engkau tidak jadi manusia besar, menjadi orang, kalau tidak engkau pernah transit di perut seorang perempuan yang lemah. Dan ketika kau berada dalam perutnya, dia tidak sanggup puasa 30 hari. Maka tanya, saya bukan cuma pandai ngomong ceramah saja, saya sudah tanya emak saya, dulu berapa hari tinggal puasa? Mengandung kamu? 30 hari. Menyusukan tahun pertama? 30 hari. Menyusukan tahun kedua? 30 hari. 90 hari. Maka dikabak, diganti. Nampaknya kelihatannya banyak, tapi sebenarnya itu sedikit. Ibu-ibu yang punya utang 90 hari, satu tahun lunas. Loh, kok bisa satu tahun lunas? Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, 8. 10 bulan, 80 hari. Tambah syaban, 90 hari. Selesai. Satu tahun. Kalau istiqamat. Kalau suaminya ngaji, dia akan bangunkan ibu malam ini, untuk ganti puasa besok pagi. Tapi kalau suaminya Fir'aun, ibu yang puasa pun disuruhnya buka puasa. Tapi ibu jangan takut melawan suami. Ibu bukan melawan suami. Ibu sedang melaksanakan perintah Allah. Yang perlu izin suami, kalau puasa sunat. Kalau puasa yang empat, ibu nggak perlu izin suami. Puasa Ramadan, puasa qabak, puasa nazar, puasa kafarat. Puasa Ramadan, wajib. Nggak perlu izin suami. Puasa qabak, wajib. Nggak perlu izin suami. Puasa nazar. Saya bernazar ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, saya akan puasa tiga hari. Tapi kalau nggak lulus sampai mati, nggak akan puasa. Ini wajib diganti. Nggak perlu izin suami. Yang keempat adalah, puasa kafarat. Puasa kafarat itu apa? Nebus sumpah. Fa kafaratu istaamu asyaratimasakin. Melanggar sumpah. Kafaratnya, kasih makan sepuluh. Fakir miskin. Au kis watuhum. Nggak sanggup. Kasih sepuluh pakaian baju. Fakir miskin. Nggak sanggup. Au tahri rura qabah. Lebaskan budak hamba sahaya. Nggak sanggup. Puasa tiga hari. Fosya musalasati ayyam. Puasa tiga hari. Wajib diganti. Begitu juga ibu-ibu yang pergi umroh kemarin. Begitu sampai di Makkah. Maik ke hotel. Lupa. Saking laparnya. Keluar dari kamar. Rambutnya keluar. Saya melihat di restoran hotel. Ibu-ibu yang belum tawap. Belum sa'i. Belum tahalul. Sudah keluar kamar. Rambutnya kelihatan. Pake dusten. Saya sangka Mak lampir. Loh. Ini belum tawap. Belum sa'i. Kau sudah keluar kamar. Nggak pake jilbab. Jadi gimana Pak Ustadz. Ini kena denda. Empat dendanya. Yang pertama. Potong kambing. 600 rial. 600 rial kali 3.700. Nggak ada uang Pak Ustadz. Nggak ada duit. Nggak. Kasih makan 6 pakir miskin. Berapa tuh Pak Ustadz. 90 rial. 90 rial pun nggak ada. Ini mau oleh-oleh untuk cucu. Untuk tetangga. Jadi gimana. Puasa tiga hari. Ini namanya kafarat nebus dam. Puasa tiga hari. Ibu puasa tiga hari. Tiga hari pun nggak sanggup Pak Ustadz. Jadi gimana. Berdosa. Kalau gitu saya pilih dosa aja lah Pak Ustadz. Gimana orang beribadah pilih dosa. Oleh sebab itu. Ini. Puasa ini adalah ibadah. Maka ibu-ibu. Ustadz dari tadi kok ibu-ibu aja. Bapak-bapak. Puasanya jarang yang tinggal. Tapi jangan lupa. Akhil balik. Umur 10 tahun. Sekarang. Baru puasa. Baru 5 tahun yang lalu puasa. Umurnya berapa sekarang? 45. Berarti ninggalkan puasa berapa tahun? 30 tahun. Satu tahun. 30 hari. Tiga kali tiga. Sembilan ratus hari. Ternyata laki-laki lebih banyak utang puasanya. Nah emangnya Ustadz Soamat nggak punya utang puasa. Saya terus terang punya utang puasa. Loh. Ustadz kau nggak puasa. Dulu. Waktu sekolah. Saya sedang puasa. Datang kawan bawa soto medan. Mat. Ayo kita makan yuk. Saya bilang. Aku sedang puasa. Jangan kau godak aku. Setan kan dibelenggu sekarang. Setan dibelenggu. Aku nggak. Kata dia. Dia ajak makan. Saya sebetulnya. Kalau yang ngajak itu. Saya yang. Ayolah beli nasi. Saya nggak batal. Tapi kena dia bawa soto medan gratis. Itulah dulu. Masih anak-anak. Maka ingat. Masa lalu ada utang puasa tinggal. Ganti. Fa'indatum min ayaa min ukhar. Ganti di hari yang lain. Jadi nggak ada tawar-menawar Pak Ustadz. Ada. Hukum Allah bisa ditawar. Ada tiga orang yang boleh nggak puasa. Siapa itu? Mudah-mudahan. Jangan mudah-mudahan. Ada tiga orang yang boleh nggak puasa. Mereka yang tidak mampu. Lalu bagaimana? Bayar fidyah. Siapa itu? Yang pertama. Orang yang kena penyakit mah akut. Pak. Bapak nggak boleh puasa Pak. Kenapa? Sudah kena mah akut. Kami sudah periksa. Kami lihat ke dalam. Pakai kamera. Endoskopi. Masuk ke dalam. Gimana keadaannya? Khususnya bolong. Kalau puasa. Kena mah akut. Itu gesekan-gesekan. Khususnya berdarah. Sehingga luka di dalam. Ini nggak boleh puasa. Yang kedua. Yang sudah kena penyakit gula darah akut. Tinggi. Ini tak bisa. Sampai suntik insulin. Kalau tidak ada dia menggeletar. Disuntikkan insulin. Ini pun nggak bisa puasa. Yang ketiga. Tua rentah. Sudah tua. Rentah. Tak bisa puasa. Maka jangan paksa dia puasa. Ini ada jamaah. Maksa emaknya puasa. Emak kamu umurnya berapa? 80 tahun. Kamu paksa puasa? Iya. Kenapa kamu paksa? Dia dulu maksa saya waktu kecil Pak Ustaz. Oh jangan. Mereka ini jangan kita paksa. Maka tanda bakti kita. Bayarkan fidyah. Fidyah tun ta'amu miskin. Bayarkan fidyah puasa. Berapa bayar fidyahnya? Cara bayar fidyah tiga. Cara yang pertama. Panggil pakir miskin makan bareng kita tiga kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Pakir miskin. Ayo makan sama saya. Makannya musti sama. Beras yang kita makan musti sama dengan beras dia. Jangan kita makan beras ramos. Dia makan beras raskin. Lautnya musti sama. Kita makan ayam. Dia makan ayam. Jangan kedengarannya sama-sama makan ayam. Kita makan paha ayam. Dia makan ceker ayam. Nanti gak bisa. Ini cara yang pertama. Ajak pakir miskin makan tiga kali. Pagi, siang, malam. Pak Ustaz kami gak masak. Kami tinggal di kota besar. Gak sempat masak. Perempuan wanita karir. Suami sibuk kerja. Maka cara yang kedua. Kasih mentahnya. Beras satu kilo setengah. Satu sok empat mut. Satu mut tujuh on setengah. Setengah sok. Satu kilo setengah. Maka ajak pakir miskin. Pakir miskin. Sini. Ya. Ini ada beras satu kilo setengah. Untuk satu hari. Terus dia makannya pakai apa. Kan gak mungkin makan nasi pakai kecap. Ikannya kasih. Lauk-lauknya kasih. Sayurnya kasih. Ini untuk kamu satu hari. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga. Ini lebih ringan lagi. Kasih uang. Mentahnya aja. Berapa kali makan? Tiga kali makan. Saya di Kabupaten Bandung gak tahu berapa. Tapi ada masjid di Riau. Di Pekanbaru. Buat pengumuman. Bayar fidyah. Satu hari. Lima puluh ribu. Loh kok lima puluh ribu? Makan pagi. Makan siang. Makan malam. Makan pagi. Sepuluh ribu. Standar lontong internasional. Makan siang. Gak tahu berapa makan siang di Bandung. Berapa makan malam. Patoklah. Tiga kali makan. Pak Ustadz. Saya dua puluh aja. Ada jemaah yang nawar. Dua puluh. Kamu kok bisa ngasih dua puluh? Orang tua saya di Jogja Pak Ustadz. Di sana murah. Namanya nasi kucing. Ya terserah. Tapi jangan sampai makan. Yang tidak standar manusiawi. Dengarnya. Saya sangka makan itu makanan kucing. Rupanya makanan manusia. Namanya aja nasi kucing. Tapi ibu yang dimilihkan Allah SWT. Pilihlah salah satu dari tiga ini. Kita akan membayar fidyah. Nah. Habis. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Ini saya urutkan tentang syabat. Besok hari Sabtu. Hari Jumat. Jumat tanggal satu. Jumat, Sabtu, A'ad, Senin, Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, A'ad. Senin, Selasa, Rabu, Kemis. Pas hari Kemis. Tanggal empat belas syahban. Malam Jumat. Mantap syahban tahun ini. Malam nisbu syahbannya. Malam Jumat. Jumpa ketemu dua barokah. Pertama, barokah syahban. Yang kedua, barokah malam. Sayyidul Ayyam. Malam Jumat. Persis seperti hari ini. Hari Kamis, malam Jumat, satu syahban. Hari Kamis, malam Jumat, malam nisbu syahban. Dua minggu lagi. Apa keutamaan malam nisbu syahban? Hadisnya, sahih. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi laylatan nisfi min syahban. Pada malam nisbu syahban, Allah memperhatikan semua makhluknya. Hadis ini muskil, problem. Pak Ustaz, kalau malam nisbu syahban, Allah memperhatikan makhluknya. Apakah di malam lain, Allah enggak memperhatikan? Maknanya, malam itu malam khusus. Bukan berarti di malam yang lain, Allah tidak memperhatikan. Allah memperhatikan. Karena Allah itu, Bapak Ibu hafal ayatnya. لا تأخذوه سيناتون والاناوم. Dia tidak mengantuk. Dia bukan kamera CCTV. Kalau mati lampu, dia mati. Dia mengawasi kita terus. Oleh sebab itu, malam nisbu syahban, ada perhatian khusus. Maka pada malam itu, Diampunkannya semua malam itu. Illa, ada dua yang tidak diampunkan malam nisbu syahban. Menangis air mata darah, dia minta ampun. Tidak akan diampunkan Allah malam nisbu syahban. Siapa itu? Yang pertama, musyrik. Masih menyembah. Pokok kayu, lembu, batu, hantu. Masih minta-minta kepada itu. Siapa yang datang ke dukun. Percaya apa ucapan dukun. Tak diterima solatnya 40 hari, 40 malam. Maka doanya malam nisbu syahban. Tak diterima Allah. Kalau zaman dulu, orang datang ke dukun. Zaman sekarang canggih. Dukun itu yang datang ke kita. Masuk ke kumah kita. Masuk ke kamar kita. Masuk ke kantong kita. Masuk ke HP kita. Apa kata dia? Ketik rekspasi dukun. Kirim ke 9090. Bila ingin berlangganan, 2000 per hari ketik rekspasi rekspasi. Bila tidak ingin berlangganan, jangan pernah berhenti dari langganan. Kami akan ganggu anda. Waspadalah. Oleh sebab itu, maka jangan pernah ketik rekspasi dukun, spasi ramal. Tidak bisa diunrek pausat. Ganti nomor baru. Oleh sebab itu, ini dunia sudah mau kiamat. Zaman sudah berganti. Zaman Nabi, zaman Umar bin Khotob, dukun itu ditangkap. Zaman Umar bin Khotob, dukun ditangkap. Pernah satu hari Umar merazia tiga dukun. Disuruh taubat. Tiga hari. Kalau razia hari Jumat, kasih waktu tiga hari. Hari Sabtu ditanya. Sampai sudah taubat? Tidak taubat. Jumat, Sabtu. Hari Ahad, terakhir. Taubat? Tidak taubat. Pancung kepalanya. Selesai. Zaman sekarang, dukun malah jadi artis. Tinggi buat gaji dukun daripada bupati lagi. Oleh sebab itu, maka ini dunia yang sudah edan ini, kita taubat kepada Allah. Pak Ustadz, bagaimana bagi yang sudah pernah kedukun? Taubat nasuhah. Gimana cara taubat? Mandi, sholat, sunat, taubat. Yang pertama, mandi taubat. Mandinya sama, maaf, maaf, maaf. Seperti mandi wajib, basah semuanya. Pak Ustadz, apakah mandi wajib itu basah semua? Iya. Rambutnya dulu basah apa? Kaki dulu. Terserah. Tergantung. Kalau dia mandi di sungai, salto, ya kaki dulu kan. Ustadz, sama, boleh mandi taubat di sungai? Ya boleh. Apakah dosanya hilang? Kalau mandinya di tengah sungai, jangankan dosanya. Orangnya hilang sekalian. Mandi, udah. Setelah mandi, sholat, sunat, taubat. Usolli sunatat, taubat. Itu bagi yang NU, pakai usolli. Usolli sunatat, taubat. Bagi yang Muhammadiyah sama Persis, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Usolli enggak usah dipermasalahkan. Menurut mazhab syafi'i, dianjurkan melafalkan niat. Usolli sunatat, taubat. Bagi mazhab yang lain, niat cukup dalam hati. Karena ma'allun niyah al-qalbu. Tempat niat dalam hati. Allahu Akbar. Sah. Yang satu hatinya was-was. Karena kalau dia enggak melafalkan niat, Allahu Akbar. Ini sholat isa apa sholat maghrib ya? Allahu Akbar. Ini sholat qobliyah apa ba'diyah ya? Allahu Akbar. Ini sholat sunat taubat apa tahajud ya? Maka untuk menghilangkan was-was, dia lafalkan di mulutnya. Usolli sunatat taubat. Bagaimana rakaat? Rakaat ini. Adaan apa kodoan? Adaan. Makmu mana apa imaman? Sholat taubat kok berjamaah. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitahnya. Allahu Akbar kabiroh. NU. Allahumma ba'id bayni wa ba'ina khatayah ya? Muhammadiyah. Nggak pakai iftitah keterlaluan. Tapi sholatnya tetap sah. Habis itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis. Walab dalin amin. Habis itu baca ayat. Ayatnya baca apa? Faqra'u ma tayasara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Insya Allah yang kari-kari yang hafis-hafis lama dia setelah fatihah lama. Milih ayat. Karena failnya banyak. Tapi bagi yang nggak hafal langsung. Walab dalin amin. Kulhuallahu ahad. Langsung aja. Nah. Oleh sebab itu. Sholat, sunat, taubat. Ayatnya terserah. Faqra'u ma tayasara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Dua raka'at. Salam. Habis itu perbanyak istighfar. Dalilnya mana? Ini Ustaz enak aja ngomong ceramah. Dalilnya mana? Ma min muslimin yuzni buzamban. Kalau ada orang berdosa. Sumaya tatahar. Mandi. Sumaya solirat. Ada ini? Sholat, sunat dua raka'at. Sumaya staghfirullah. Minta ampun kepada Allah. Illa rafarallahulah. Allah mengampunkan dosanya. Ustaz. Saya sudah diponis dokter. Nggak boleh kena air. Kenapa emangnya kucing? Bu. Ustaz dari tadi ibu terus. Oke, bapak. Pak. Nggak boleh kena air. Kenapa? Kalau kena air, mati. Sudah kena penyakit. Akut. Tulang. Katanya nggak boleh kena air. Yang tidak boleh kena air, maka wuduh saja. Wuduh pun nggak boleh. Sudah terlantau banyak. Kabel, 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 kabel. Jadi gimana? Tayammum. Ambil tanah. Tanah yang nggak ada kencing-kucing, bau taik kucing, bersih. Cium dulu, bersih. Nggak ada bau najis. Letak di atas koran. Taruh di atas koran. Habis itu pukul. Dua kali pukul. Pukul pertama. Nggak paham pukul, tepuk. Asal jangan ditempeling. Tepuk sekali. Tepuk, tiup. Ke wajah sekali. Dah. Satu kali lagi. Tepuk. Tepuk. Debunya dibagi tiga. Satu, dua, tiga. Ini untuk yang bawah. Lengannya dibuka. Ini untuk di bawah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yang ini juga begitu. Satu, dua, tiga. Cukup. Nggak pakai kumur-kumur. Nggak buat dimasukkan debu ke mulut. Habis itu sholat lah. Berapa banyak saudara-saudara kita di ruang ICU. Rumah sakit. Nggak tahu cara bertobat. Dulu sebelum masuk rumah sakit. Dia pemabuk. Pezina. Pecadu narkoba. Ribak. Makan haram. Sekarang dia terbaring di ruang ICU. Kita nggak tahu dia mau mikir apa. Banyak orang jenguk orang sakit. Bawa jeruk dua kilo. Bawa jeruk untuk orang sehat. Orang sakit nggak makan jeruk. Tanya dia. Kamu udah sholat apa belum? Aku nggak bisa sholat mas bro. Kenapa? Aku nggak bisa mandi. Kamu kan bisa tayamum. Aku tayamum nggak tahu. Sebentar aku turun ke bawah. Ngambil tanah ya. Sementara aku turun. Sampian jangan mati duluan. Nggak ada gunanya orang mati sebelum taubat. Makanya kita berdoa. Wataubatan. Koblal maut. Wataubatan koblal maut. Untuk apa taubatan bakdal maut? Maka pesan sama dia. Ente jangan mati sebelumnya naik ke atas. Ya. Abis itu sampai ke atas. Alhamdulillah dia masih hidup. Suruh tayamum. Abis itu dia sholat sunat taubat dua rekaat. Abis itu dia pun istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ente nangis kenapa? Isteriannya nggak datang-datang. Udah dua bulan. Taubat yang diterima Allah adalah menyesal. Karena dosa yang begitu banyak. Menyesal masa lalu yang berkelimang dosa. Menyesal kuasa banyak tinggal. Selesai. Dosa kepada Allah. InsyaAllah. Bukan meremehkan Allah. Allah akan mengampuni. Satu lagi. Ini yang terkait dengan manusia. Doa malam nismu sa'ban tidak diterima. Karena tidak. Yang kedua. Musya'in. Orang yang belum memperbaiki hubungan dengan tetangga. Dengan saudara. Dengan kakak adik. Dengan mertua. Dengan kawan sahabat sekantor. Alhamdulillah. Ini masjid namanya masjid al-islah. Islah artinya berdamai. Maka siapa yang bermusuhan. Solatlah di masjid islah. InsyaAllah dia bernamai. Ustaz tahu dari mana? Aslinya nama islah. Tertulis di situ. Dilarang bercanda. Bersendagurau. Dan bermain. Orang kelahikan gara-gara itu. Bercanda. Sendagurau. Bermain. Awalnya canda. Lama-lama orang sakit hati. Akhirnya bermusuhan. Di sini. Saya seumur-umur hidup. Baru ini ada tulisan di dinding masjid. Nanti mohon izin sama Pak Ketua Masjid. Saya mau foto. Oleh-oleh pulang ke Riau. Orang-orang yang canda-canda di masjid. Yang ngejek-ngejek di masjid. Tuh. Tengok tuh. Oleh sebab itu. Maka. Kalau omongan sama manusia. Kadang menyinggung perasaan dia. Awalnya bercanda. Awalnya ketawa. Lama-lama hati tersinggung. Kalau kaca pecah. Masih bisa direkat. Kalau galah patah. Bambu patah. Masih bisa disambung. Tapi kalau sudah hati terluka. Kemana obat akan dicari. Maka. Minta maaf. Makanya selesai sholat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, Paji. Maaf, Pak. Sebagian ngatakan gak boleh salaman. Ya gak apa-apa. Tapi bagi sebagian mazhab. Salaman sebelum sholat. Ya boleh. Masuk masjid. Salaman. Salaman setelah sholat. Ya gak apa-apa. Ya gak boleh Pak Ustaz. Allahu Akbar. Apa kabar Pak Ji? Itu baru masalah. Kalau dia salah aman selesai sholat. Ini Ustaz ngomong pakai otak aja ya. Itu yang ngomong bukan saya. Imam Nawawi. Bukan Kiayi Nawawi. Imam Nawawi yang ngomong. Imam besar nomor dua dalam mazhab syafi'i. Abu Zakaria syaraf al-Nawawi. Kitab hadisnya. Al-Minhaj. Syarah sohih muslim ibn al-Ajaj. Sohih muslim itu habis. Dia syarah semua. Kalau ayat namanya taksir. Kalau hadis namanya syarah. Fikih mazhab syafi'i. Radhatu taulibin. Dia yang nulis. Al-Majmuk syarah muhazab. Dia yang nulis. Hadis arba'in. Dia yang nulis. Riyadus salihin. Dia yang nulis. Ulama besar. Tata dia salaman selesai sholat. Gak apa-apa. Makanya kalau mau masuk masjid. Masuk aja. Sekarang ada orang masuk masjid. Nengok dulu. Begitu masuk masjid. Tengok dulu. Musuh saya di mana ya. Kalau gitu dia sholat sana. Akhirnya sini lah. Kalau dia di sini. Akhirnya di sana lah. Sholat kok kayak Tom and Jerry. Kebetulan suatu hari masbuk. Guita masbuk. Lupa nengok. Langsung sholat. Allahu Akbar. Lupanya dia di sebelah. Baru tahu. Oleh sebab itu. Kepada manusia. Jangan sobong. Tetangga. Sahabat. Kerabat. Andai tolat. Tapi Pak Ustaz. Hati saya sakit. Entai sakit hati sama dia. Kenapa? Dia mobil baru. Orang mobil baru kok kita sakit hati. Apa gak sakit hati Pak Ustaz? Saya pulang dari sholat. Terus ketemu dia di jalan. Apa dia ngomong? Dia kelaksen dua kali. Ten-ten. Maka perbaiki hati. Jangan sampai tak kabur sombong bersarang. Baju putih. Sorban putih. Peci putih. Hati hitam. Lebih baik baju hitam. Tapi hatinya putih. Tengok nih anak-anak muda nih. Bajunya hitam. Hati putih. Daripada Ustaz Somad. Bajunya hitam. Bajunya putih. Hatinya putih juga. Kenapa orang disuruh pakai baju putih? Karena kalau kita pakai baju putih. Begitu kotor. Langsung kelihatan. Kalau orang pakai baju hitam. Gak kelihatan. Sudah gak dicuci tiga hari pun. Gak kelihatan. Tapi kalau hati kita putih. Menancar kepada yang putih. Itulah yang akan dibawa menghadap Allah. Yaumala yanfa'umalun. Pada hari itu tak ada guna anak. Walah banun. Malun. Harta. Banun. Anak. Ngadap Allah. Gak ada guna harta. Gak ada guna anak. Illa man atallaha. Kecuali orang yang datang menghadap Allah. Bi kalbin salim. Hati yang salim. Hati yang bersih. Maka menjelang malam nisbu sa'abad. Perbaiki hubungan sama kerabat tetangga. Ustaz Somad. Ya. Saya sudah datang ke rumahnya. Mau minta maaf. Terus gimana? Malah. Tutup dandang yang melayang. Saya sudah datang mau salaman. Eh. Dia ngamuk-ngamuk sama saya. Yang penting kita sudah minta maaf. Masalah dia memaafkan kita atau tidak. Itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting jangan dendam kesuman. Kalau ada orang melemparmu pakai batu. Balas dia pakai bunga. Gitu Pak Ustaz. Ya. Itu Nabi yang ngajarkan. Idfadillatiya aksan. Balas dengan perbuatan baik. Dibalas melemparnya pakai batu. Balas pakai bunga. Untuk yang kedua kali. Bunga lagi. Kalau sampai tiga kali. Balas pakai bunga. Tapi untuk yang ketiga ini. Yakinkan potnya ikut sekalian. Ini dia sudah kurang ajar. Sekali ku maafkan. Dua kali saya maafkan. Tiga kali kamu jangan macam-macam. Agama Islam ini bukan agama kasih sayang. Agama akhlak saja. Agama Islam ada hukumnya. Ada sebagian yang ngajarkan. Hukum itu gak ada. Yang penting sopan aja. Yang penting maafkan aja. Bila ditempeleng pipi kirimu. Berikanlah pipi kananmu. Ya babak belur lah. Bila ditarik bajimu. Berikanlah mantelmu. Ya telanjang mula kita pulang. Ada hukum. Asinnu bisini. Kalau gigimu dipatahkannya. Patahkan juga gigi dia. Walainu bilaini. Kalau matamu dicolok. Colok juga mata dia. Waljuru atisos. Kalau engkau dilukai. Lukai juga pipi dia. Tapi ayatnya belum titik. Masih koma. Faman na'afa. Siapa yang mau memaafkan. Wa aslaha. Itulah asal kata islah. Wa aslaha. Siapa yang mau berdamai. Fa ajruhu alallah. Maka Allah memberikan balasan. Datang dia minta maaf ke rumah kita. Maafkan aku ya. Karena kata ustaz kemarin gak ada guna amal kita. Malam nisbu syaban. Kalau kita belum memaafkan. Maka maafkan aku atas segala kesalahanku. Engkau sudah kumaafkan saudaraku. Karena sebenarnya. Yang ini gak perlu diomongkan. Allah uji kakiku ke masjid. Aku datang. Allah uji mataku untuk baca Quran. Aku baca. Tapi Allah uji aku dengan kedatanganmu. Sanggupkah aku memaafkan engkau? Engkau adalah makhluk yang dikirim Allah untuk menguji imanku. Makanya jangan diomongin. Dia makin marah kalau kita ngomongin itu. Datang dia mau minta maaf. Maafkan aku ya. Engkau lah yang sudah dikirim Allah untuk menguji imanku. Oh tentu dia mamuk. Bentar ya. Aku pulang dulu ngambil parang panjang. Oleh sebab itu maka. Ini adalah makhluk Allah. Yang menguji iman kita. Apakah kita sabar atau tidak. Selamat. Sudah dari syirik. Tidak mempersekutukan Allah. Tidak pakai santet-santet. Tidak meruskai hubungan dengan Allah. Selamat hubungan dengan manusia. Saling memaafkan. Setelah itu barulah malam nisbu syaban diisi. Tapi Nabi tidak ada mengajarkan diisi dengan apa. Di sini masalahnya. Nabi tidak ada mengajarkan diisi dengan apa. Lalu isi apa? Terserah. Makanya ada kiai didatangi sama jamaah. Pak kiai. Ya. Nanti malam kan nisbu syaban. Betul. Saya amalnya apa ya pak kiai? Amal aja banyak-banyak. Si jamaah bingung. Amal apa ya pak kiai? Amal aja banyak-banyak. Amal apa ya pak kiai? Baca aja lah Yasin. Karena dia melihat. Ini kalau disuruh baca Quran 30 juz. Tidak bakal selesai. Yang bagusnya apa? Ya baca Quran 30 juz. Mana ada orang bisa atam Quran 30 juz Pak Ustaz? Ada. Siapa dia? Imam Ahmad bin Ambal tegak ruku sujud. Tegak ruku sujud. Dari isyak sampai subuh. Selesai itu Imam Syafi'i nanya. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Ambal. Ambali berteman. Bersahabat. Pernah satu kamar musim haji. Ambali. Ya. Aku tadi malam melihat engkau dari maghrib sampai isyak. Dari isyak sampai subuh. Tegak ruku sujud. Emangnya kamu ngapain? Kata Imam Ambali. Aku menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam tahajud. Jadi kalau ada bapak ibu yang sanggup solat tahajud. Satu malam nanti malam nisbu sahabat. Bagus. Saya gak hafal Quran Pak Ustaz. Mudah aja. Kan ada Quran digital. Wewewe Quran digital. Download. Playstore. Pasang. Setup. Udah setengah jam kok gak bisa Pak Ustaz. Paket abis. Isi 2 giga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Allahu Akbar. Apa dah lelahnya Pak Ustaz? Boleh solat sunat tengok mushab? Hudaifah maulah Aisyah. Hudaifah ingat namanya. Hudaifah maulah Aisyah. Solat dengan melihat mushab. Boleh. Hanya saja kalau bapak ibu pakai HP yang aktif. HPnya non aktifkan. Karena kalau HPnya masuk. Ya sebentar. Kenapa solat tengok HP? Cobalah. Nabi solat. Nabi Muhammad gak tengok mushab. Karena Nabi hafal Quran. Nabi solat di waktu malam. Solatnya di waktu malam. Karena Rasulullah s.a.w. Nabi solat malam. Hatta tatafattar kodamahu. Sampai bengkak kakinya. Itu yang melihat Aisyah. Aisyah dengan mata kepalanya melihat Nabi kakinya sampai bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Memangnya yang dibaca Nabi apa? Rakaat pertama. Surat Al-Baqarah. Dua jus empat lembar. Makanya darahnya turun ke bawah. Lalu Nabi ditanya oleh Aisyah. Wahai Rasulullah. Lima fa'al tahara. Mengapa engkau melakukan ini? Qad ghafarallahu lakamata qad damam min zabbika wa mata akhar. Dosamu yang lalu. Yang sekarang. Yang akan datang. Sudah diampunkan Allah. Kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Apa kata Nabi? Afalah aku na'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi syukur itu bukan syukur. Alhamdulillah. Wa syukur lillah. Alhamdulillah. Itu nyanyi. Besyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Cepatnya minta. Alhamdulillah. 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 Itu baru bersyukur. Tapi tak cukup hanya itu. Kaki sampai bengkak. Ustaz Samad pernah kaki sampai bengkak? Pernah. Sholat? Enggak. Asam murad. Oleh sebab itu jaga. Maka malam itu nanti ibu bapak mau sholat banyak-banyak rasul. Silahkan. Sholat sunat wudhu. Usalli sunat al-wudhu. Barakataini lillahi ta'ala. Bagi yang gak pakai usalli. Allahu Akbar. Niatnya dalam hati. Apa pahala sholat sunat wudhu? Nabi manggil Bilal. Bilal. Sini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Sami' tu daffana' laika baina yadaya fil jannah. Aku mendengar suara sendalmu dalam surga. Bilal. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Itu hebatnya Bilal. Orangnya belum masuk surga. Sendalnya udah masuk duluan. Ustaz. Sendalnya hilang. Pulang cerama. Oleh sebab itu jangan merasa diri kita mulia. Jangan-jangan sendal Bilal jauh lebih mulia daripada kita. Bilal bin Abi Rabah. Kulit hitam. Buddha hamba saya miskin. Tapi lebih dulu masuk surga sendalnya. Bayangkan itu. Apa makna sendal Bilal masuk surga? Dia dijamin masuk surga. Aku sudah mendengar suara sendalmu dalam surga wahai Bilal. Apa amalmu wahai Bilal? Apa kata Bilal? Saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat selesai wudhu. Usalli sunat al wudhu. Nanti malam itu ibu selesai wudhu. Bapak selesai wudhu. Sholat sunat wudhu. Habis itu apa? Sholat sunat taubat. Usalli sunat al wudhu. Emangnya dosa saya apa? Saya tidak ada berjina. Saya tidak ada mencuri. Saya tidak ada pakai narkoba. Orang yang tidak merasa berdosa, dia sedang berdosa. Merasa diri tidak berdosa itu sudah dosa. Buya Hamka baca Quran. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ulama besar Indonesia. Dapat gelar doktor tiga. Dari Sutama Ubaragama, dari UKM Malaysia, dari Al-Azhar Kairu. Al-Azhar manggil Buya Hamka. Buya Hamka tidak pernah kuliah di Azhar. Tapi dipanggil oleh Azhar. Sini. Untuk apa? Dikasih doktor. Saya empat tahun di Azhar. Tidak dikasih apa-apa. Kiri saya sama Buya Hamka. Apa sih hebatnya Buya Hamka itu? Ternyata hebatnya saya baca dalam buku yang ditulis oleh anaknya. Namanya Irfan Hamka. Suatu hari Buya Hamka duduk baca Quran. Selesai baca Quran. Dia sholat sunat dua rekaan. Selesai sholat sunat. Datang Irfan nanya. Ya. Ya. Ayah tadi ngapain? Baca Quran. Kenapa baca Quran? Setelah ibumu meninggal. Hatiku selalu teringat. Karena Buya Hamka menjadi duda enam tahun. Mak Irfan meninggal. Hatimu teringat pada almarhumah ibu. Aku tak ingin rusak hatiku. Maka aku banyak baca Quran. Selesai itu tadi apa? Saya sholat sunat. Sholat sunat apa? Sholat sunat taubat. Kenapa engkau sholat sunat taubat Buya Hamka? Karena hatiku terlalu banyak mengingat ibu. Aku takut tawheed kurusak kepada Allah. Terlalu banyak mengingat almarhumah istri saja dosa. Menurut pandangan Buya Hamka. Buya Hamka mengingat istrinya saja merasa berdosa. Orang sekarang mengingat istri orang. Gak merasa berdosa. Emangnya ente siapa gak berdosa? Makanya perbanyak istighfar. Sholat sunat dua rakaat. Selesai itu sholat apa? Sholat sunat hajat. Hajatnya apa? Hajatnya mau kuliah Pak Ustadz. Gimana saya bisa ke Mesir? Anak muda kita tadi mohon doa. Hajatnya apa? Yang sudah kuliah mau kerja Pak Ustadz. Yang sudah kerja. Hajatnya apa? Mau nikah Pak Ustadz. Kamu sudah nikah? Belum. Yang ini mahjatnya apa? Mau nikah lagi Pak Ustadz. Ibu-ibu sudah marah nih. Kenapa kamu nikah? Isteri saya meninggal Pak Ustadz. Oh. Allah maafirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Maka sholat hajat dua rakaat. Ushalli sunat al-hajat. Rakaat ini. Lillahi ta'ala. Habis itu sholat qiyamul lahil. Habis itu sholat tahajud. Tahajud kan katanya tidur dulu Pak Ustadz. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau enggak pakai tidur namanya qiyamul lahil. Oh saya merasa enggak khusuk lah kalau cuma qiyamul lahil. Saya maunya tahajud. Ya sholat tahajud malam Nisbu Syabat. Payah tidur malam Pak Ustadz. Kami biasa bergadang sampai jam 12. Jam 10, jam 9 tidur. Gimana caranya biar cepat tidur? Mata kan enggak bisa dipaksa. Habis isyak makan antimo. Kalau enggak percaya cobalah. Habis isyak makan antimo satu. Langsung tertidur. Nanti tapi makannya satu. Jangan satu papan. Seminggu baru bangun. Jam 8 tidur. 9, 10, 11, 12, 1. Jam 1 bangun. Bermunajaklah kepada Allah SWT. Salam. Lalu kemudian solat tahajud. Solat tahajud. Dua rakaat. Satu salam. Dua rakaat. Satu salam. Dua rakaat. Satu salam. Dua rakaat. Satu salam. Lapan rakaat. Empat salam. Setelah itu. Solat sunat witir. Usalli sunat al-witri. Salasa rakaatin. Yang tiga rakaat. Satu salam. Sah. Yang dua rakaat. Satu salam. Tambah satu rakaat. Satu salam. Sah. Menurut mazhab syafi'i mana yang abbal? Dua rakaat. Salam. Tambah satu rakaat. Salam. Kenapa itu lebih abbal? Karena iftitahnya dua kali. Karena tashahudnya dua kali. Tapi bagi yang tiga rakaat satu salam. Sah. Kau usah kelai gara-gara itu. Ini kelai antara yang tiga satu dengan dua satu. Akhirnya yang ketawa siapa? Yang gak solat. Orang yang gak solat di luar. Nengok orang di masjid. Kelahi. Kenapa mereka kelai? Gara-gara tiga satu dengan dua satu. Suntung. Syukur kita gak ke masjid ya. Oleh sebab itu maka. Khilafiyah khilafiyah ini tak selesai. Maka kajilah pikih empat mazhab. Begini murdhanafi. Begini murdhanafi. Begini murdhanafi. Begini murdhanafi. Begini murdhanafi. Yang penting dia masih ahlusun nahwal. Jamaah. Tadi tausiah ini saya mulai jam setengah sembilan. Sekarang jam setengah sepuluh. Pas 60 menit saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol aqua. 600 mililiter. Tadi diberitahu sama Pak Wawan. Pak Wawan Ta'ala. Ustaz ceramahnya 60 menit. Lebih-lebih sedikit boleh. Saya dipatok waktu jam 10 tepat. Sementara nanti waktu habis jam 10 tepat. Ada tanya jawab. Bapak ibu yang mau bertanya. Bisa pakai kertas. Bisa pakai ketulisan. Tadi saya janjikan dari Masjid Pemda. Masjid Agung. Pertanyaan adik-adik. Insya Allah akan saya jawab. Insya Allah saya siap jawab. Pertanyaannya pula tinggal di hotel. Maka dia ulang balik. Kalau adik-adiknya tadi hadir. Pertanyaannya belum terjawab oleh saya. Saya lanjutkan. Artinya apa? Maka kita bersih kepada Allah. Sebersih-bersihnya. Lalu pada malam itu beribadah lah sebanyak-banyaknya. Berapa rokaat Pak Ustaz? Tidak ada batasan. Ada seorang ulama. Namanya Ahmad bin Hanbal. Nama keringnya Imam Hanbali. Nama anaknya Abdullah. Anaknya ditanya sama orang. Kamu anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ya? Ya. Bapakmu itu Imam besar ya? Betul. Salat malamnya berapa rokaat? 300 rokaat. 300 rokaat. Satu malam. Jadi kalau kita baru 3 rokaat. Sudah merasa penghuni sorga? Belum. Baru 3 rokaat. Gayanya macam sudah punya 3 kapling di sorga. Imam Hanbali 300 rokaat. Setelah itu dia kena fitnah. Masuk penjara. Gara-gara fitnah khulqil Qur'an zaman Mu'tazilah. Seluar dari penjara. Ditanya. Bapakmu solat masih berapa? Berkurang menjadi 150 rokaat. Karena dia tak sanggup tegak lama. Karena sudah disiksa dalam penjara. Sebelum masuk penjara 300. Setelah masuk penjara 150. Orang sekarang belum masuk. Sudah masuk. Sama-sama gak solat. Nah. Yang paling bagus adalah ibadah tegak. Rukuk. Sujud. Bagi yang tidak bisa tegak rukuk. Sujud gimana nih Pak Ustaz? Solat di atas kursi. Macam solat di pesawat. Allahu Akbar. Rukuknya? Miringkan sedikit. Sujudnya? Miringkan. Apakah kening mesti nempel ke spring bed Pak Ustaz? Enggak. Ada sebagian orang solat duduk. Kata dia kalau gak nempel gak abdal. Akhirnya solat jadi tepi spring bed. Allahu Akbar. Yang penting nunduk kepada Allah. Saya duduk pun gak bisa Pak Ustaz. Sudah sakit pinggang. Berbaring. Miring ke kanan. Ngadap ke Qiblat. Kepalanya di sini. Ngadap ke Qiblat. Gak bisa juga miring Pak Ustaz. Telentang. Pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liban abidah. Allahu Akbar. Namanya solat isyarat mata. Gak juga Pak Ustaz bisa Pak Ustaz. Kita solatkan ramai-ramai. Pokoknya ibadah ini tidak ada kurangnya. Nah. Pak Ustaz. Saya sudah solat tahajud. Saya sudah solat semua. Solat sunat tasbih sudah. Lalu bagaimana? Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Wahuwa ala kullu syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Dia yang menciptakan mati. Walhayata. Dia yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat? Ada hidup. Ada mati. Ada kelahiran. Ada kematian. Ada buayan. Ayunan. Ada liang lahat. Liabluwakum ayyukum aksan wa amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik. Amala. Amal. Ini kita ramai nih di Masjid Al-Islah. Allah tidak lihat siapa yang paling kaya. Karena mati tidak bawa harta. Allah tidak lihat siapa yang paling banyak tinggi jabatannya. Karena paling tinggi jabatan akan ditanya di hadapan Allah. Yang dilihat adalah siapa yang paling banyak. Amala. Tapi amalnya jangan ria. Nanti tanggal 14 malam 15 tulis pesan. Kawan-kawan nanti malam kita sholat ya. Bagus. Nanti malam-malam nisku syaban ayo ibadah ya. Bagus. Tapi cerita ibadah di FB jangan. Alhamdulillah sudah 20 rakaat. Kamu berapa? Jangan. Karena rusak amal kita. Mengingatkan teman boleh. Tapi sampai amal kita rusak. Karena nanti manusia ini dibagi tiga. Kapling satu, kapling dua, kapling tiga. Kapling satu. Aku tidak beri balasan kepada kalian. Karena kalian beramal karena Isa. Cari Isa. Yang dulu beramal di dunia karena Isa. Cari Isa. Aku tidak beri kalian balasan. Karena kalian beramal karena Uzair. Yahudi. Beramal karena Uzair. Cari Uzair. Aku tidak beri kalian balasan. Kenapa? Kenapa? Kalian beramal karena mertua. Kalian beramal karena isteri. Kalian beramal karena jamaah. Maka paling bagus beramal sendirian di tengah malam. Bermunajan. Ada dua biji mata. Tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua. Mata yang bergadang. 24 jam. Menjaga Palestina. Tidak tidur. Kenapa? Takut tentara Israel masuk. Ini mata akan disaksikan di akhirat. Tidak akan tersentuh api neraka. Oleh sebab itu, malam itu bergadang. Kenapa? Mata yang bergadang karena menangis. Mata yang bergadang karena tahajud. Mata yang bergadang karena baca Quran. Itu yang selamat. Ada pun mata yang bergadang karena Real Madrid Pes, Barcelona. Belum tentu pemain-pemain bola itu bisa menolong kita di hadapan Allah SWT. Dia tidak bisa menolong kita. Kita pun tidak bisa menolong dia. Kebanyakannya penghuni neraka jahat 6. Yang Islam masuk surga. Tapi yang kapir. Na'uzbillah. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Baca itu Quran. Ustaz. Saya baca Quran yang tidak lancar Pak Ustaz. La'akulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Walikulli harfin asru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10. Alif 10. Lam 10. Mim 10. Satu kali tiga kali sepuluh. Berapa huruf? 30. Maka ibu bapak yang tidak lancar jangan kecil hati. Makin tidak lancar pahalanya makin banyak. Kalau lancar pahalanya sedikit. Alam nasroh laka sodrok. Tapi kalau tidak lancar. Alam 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 nasroh laka sodrok. Bapak berkecil hati. Ini ada lampu merah nih. Lampu merah. Traffic light. Ada satu mobil di depan kita. Lampu sudah hijau. Maju. Enggak. Mundur. Enggak. Kiri. Enggak. Kanan. Enggak. Dan berhenti depan. Semua bapak ibu tidak marah dengan dia. Kenapa tidak marah? Karena tertulis di atas mobilnya. Belajar. Orang belajar tidak dimarah Tuhan. Malaikat pun maklum. Pas mau dicatat. Sudah maklum aja. Belajar. Cuman yang jadi masalah. Masa udah 20 tahun belajar terus? Belajar. Sebelas kali pertemuan. Kalau sudah ke-12. Keluar SIM. Kalau SIM sudah keluar. Prit. Mau di sini apa di kantor? Oleh sebab itu maka. Kita disiplin. Belajar. Kalau belajar waktu masih muda. Ini yang muda-muda muda nih. Alhamdulillah. Ini anak muda nih. Belajar. Masya Allah. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Ha. Ha. Yang jadi masalah letakkan ujung lidah di gigi atas gigi itu tak ada lagi. Tapi bapak yang tua jangan sakit hati. Jangan tersinggung. Karena pahala tidak lihat tua muda. Siapa yang paling ikhlas. Oleh sebab itu baca Quran. Buka Quran. Si ibu pun buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alham al-Quran. Begitu dibaca satu halaman. Si ibu pun menangis. Mak nangis kenapa? Titiknya sudah gak kelihatan. Beli Quran yang besar. Ada Quran sebesar meja ini. Letakkan di atas rehal. Baca. Gak juga kelihatan. Pakai teropong. Baca lebih baik. Yang gak bisa baca. Latihan dari sekarang. Masa. Empat belas hari gak bisa. Kawan saya pulang dari Mesir. Gak ada kerjaan. Titel LC. Lagi cemas. Ini true story nih. Kisah nyata. Nama dan tepat gak boleh diceritakan. Menjaga kode etik jurnalistik. Mat. Aku waktu pulang dapat kerjaan. Kerjaan nanti apa? Ngajar pendeta baca Quran. Pendeta kok baca Quran. Dia sudah selesai STH. Sarjana teologi. Terus dia mau ambil S2 di Fatikan. Ternyata syarat S2 di Fatikan. Mesti bisa baca Quran. Akhirnya dia bingung cari guru ngaji. Gak ada. Akulah yang mengajar dia. Berapa lama ente ngajar dia? Satu bulan bisa baca Quran. Pendeta satu bulan bisa baca Quran. Kalau ada bapak ibu orang Islam. Satu bulan gak bisa. Lebih parah dari pendeta. Akhirnya pendeta itu lulus man. Sekarang dimana? S2 dia di Fatikan. Berarti selama dia nanti ngajar jadi pendeta. Ente dapat dosanya. Itulah aku bingung. Itu namanya dosa jariah. Mengalir terus. Maka nanti kalau ada yang mau ngajar Quran. Tanya dulu. Pak saya mau belajar Quran. Agama ente apa? Karena banyak juga orang kapir mau belajar Quran. Untuk apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S2 di Fatikan. Artinya. Belajar baca Quran. Jangan pernah merasa kecewa. Al-mahiru mil-Quran. Yang mahir baca Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Bangkit dari kubur. Langit terbelah. Planet bertabrakan. Air laut naik ke darat. Semua yang dikubur bangkit. Bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur. Lihat kanan. Malaikat. Lihat kiri. Malaikat. Pandang depan. Malaikat. Belakang. Malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Tapi ada orang-orang. Begitu bangkit dari kubur. Lihat sebelah kanan. Aho. Kenapa aku bisa bangkit sama dia? Karena engkau dulu di dunia. Ikut-ikut tradisi orang kapir. Man tasabbahabi qawmin. Siapa yang ikut tradisi orang kapir? Fahuwa ma'ahub. Dia sama dengan mereka. Wa usyara yaumal qiyamati ma'ahub. Di akhirat akan dibangkitkan bersama orang kapir. Makanya jangan ikut jinggebel-jinggebel. Makanya jangan ikut happy birthday to you. Makanya jangan ikut merry christmas and happy new year. Makanya jangan ikut gongsi pakcai cak gomeh. Banyak orang ikut-ikut. Ente kok ikut makan sama dia? Dia kan makan babi. Aku gak makan babinya apa ustad? Kuahnya aja dikit. Dia gak bisa. Bertetangga boleh. Satu kantor boleh. Jangan bilang ustad somat tuh ekstrim tuh. Ustad somat tuh ekstrim tuh. Hati-hati kalian. Keras dia itu orangnya. Saya ini orangnya lembut dan manis. Es krim. Jangan ekstrim. Bertetangga boleh. Satu kantor boleh. Sama-sama ngantar anak boleh. Tapi dalam masalah ibadah. Walau an'abidu ma'abatum walau an'abidu nama'abud. Lakum dinukum. Waliyadin. Dia jangan tawar-menawar ini. Nah. Baca Quran baik-baik. Ini banyak orang nikah maharnya pakai Quran. Aku terima nikahnya dengan mahar. Seperangkat alat-salat Al-Quran Kitab Suci Al-Quran gak pernah dibuka sampai mati itu na'ay. Kalau kita bertamu ke rumahnya di ruang tamu. Cantik itu Quran. Quran disamput pakai kain sutra warna hijau. Dimasukkan ke kotak kayu jati. Dipaku empat sudut gak pernah dibuka. Pulang dari sini. Ambil linggis. Ambil martil. Buka itu. Baca. Saya orangnya suka penasaran. Gimana ceritanya orang nikah pakai Quran nih. Saya nikah dulu gak pakai Quran. Mangan mahar sebentuk cincin emas tunai. Habis itu saya cari-cari-cari di kitab ketemu hadisnya. Memang ada zaman Nabi. Jadi waktu Nabi sedang ceramah. Tegak seorang laki-laki. Apa kata dia? Tegak seorang perempuan. Apa kata si perempuan? Ya Rasulullah. Ya. Ini wahabatulaka nafsi. Ini wahabatulaka nafsi. I give myself for you. Ya Rasulullah. Ku berikan diriku untukmu. Begitulah hebatnya perempuan itu cerita sama Nabi. Tapi Nabi terus saja ceramah. Lalu setelah itu. Perempuan itu berdiri. Karena dia terlalu lama berdiri. Berdiri seorang laki-laki. Kamu kenapa kata Nabi? Ya Rasulullah. Kalau kau gak mau sama dia. Untuk aku ajalah. Kata Nabi. Entesrius sama dia. Tidak. Iltamis walau khataman min adidin. Cari cincin besi. Untuk jadi mahar nikah. Cari cincin besi. Dia pulang ke rumah. Dia cari-cari-cari. Lapor. Ya Rasulullah. Cincin besi gak ada. Ini orang sudah miskin. Nekat. Cari kain. Pulang ke rumah. Cari-cari-cari-cari. Dapat satu kain. Ya Rasulullah. Ini ada kain. Untuk mahar. Kainnya berapa? Satu. Untuk mahar istrimu. Iya. Nanti kalau istrimu pakai kain. Kamu pakai apa? Suasana sepi. Perempuan berdiri. Laki-laki tegak. Lalu kemudian Nabi nanya. Hal ma'aka min al-Quran? Apakah engkau ada hafal Quran? Rupanya dia pun gak hafal semua. Surah tuqadaw. Surah tuqadaw. Surah tuqadaw. Surah tuqadaw. Saya hafal surat ini. Surat ini. Surat ini. Surat ini. Lalu apa kata Nabi? Zawajitukaha. Bima ma'aka min al-Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia. Dengan mahar. Mengajarkan al-Quran. Jadi yang betul begitu. Tapi bukan berarti nikah bapak ibu dulu tidak sah. Sah. Saya tidak mau pulang dari sini. Suaminya ngomong. Bu. Ternyata nikah kita bermasalah. Nanti bu. Nggak mau sama saya. Nikahnya tetap sah. Hanya saja betapa indahnya. Tadi saya keluar dari Masjid Agung Pemda. Kota Kabupaten Bandung. Begitu kami keluar. Anak-anak muda. Irma. Masjid Agung sedang baca al-Rahman. Ar-Rahman. Al-Lamal-Quran. Betapa indahnya. Aku terima nikahnya dengan mahar. Mengajarkan surat Ar-Rahman. So sweet. Seorang suami mengambil air. Air minum. Dipercikannya ke wajah istrinya di tengah malam. Bangun. Itu kalau nikahnya sudah 20 tahun. Tapi kalau baru 2 bulan. Wake up my honey. Wake up my darling. Dibentangnya dah. Dikelarnya saja dah. Masya Allah. Ini judulnya apa nih? Di bawah mihrab cinta. Majulah sang imam dunia akhirat. Memang aku tidak salah memilih mu'ah. Memang dulu banyak yang datang ke rumah. Ada yang datang pakai pajero spot. Kutola. Ada yang datang pakai fortune. Tidak aku terima. Aku terima engkau. Memang kau bebet bibit bobot. Inilah ternyata rahasia. Pilihanku tak salah. Walaupun kau malam itu datang pakai CB 100. Terima. Karena doa kita yang pertama. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Fiddin. Agamanya duluan. Dia ajak bangun untuk solat. Dia suruh bangun untuk tahajud. Dan paling penting. Dia ajak bangun untuk puasa besok. Jangan sampai dia punya hutang kuasa. Majulah si imam dunia akhirat tadi. Allahu Akbar. Sampai salam tidak bunyi. Mas. Di masjidil orang itu. Kalau imamnya Syekh Abdul Rahman Sudah setahajud malam Ramadhan. Itu bacaannya jahar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Mas kok tidak bunyi? Adinda sabarlah. Engkau kebetulan dapat imam silent. Nanti sampai masanya. Muncul sendiri suaranya. Rupanya dia dalam proses belajar jadi imam. Makanya kalau laki-laki mau jadi imam. Belajarnya. Yang gak pakai suara dulu. Solat apa? Solat imam zuhur sama asal. Jangan langsung maghrib. Oh saya palsat langsung subuh. Subuh jangan. Apalagi makmumnya banyak NU. Kunut kan gak apal Pak ya. Oleh sebab itu solat zuhur dulu. Solat zuhur sama asal. Yang penting takbirnya aja pede. Allahu Akbar. Masalah patihah sama ayat. Siapa tahu ayatnya cuma kulhullah. Inilah yang akan menolong dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Buka Quran. Baca Quran. Diisi. Syaban ini pokoknya full. Sehingga nanti di Ramadan. Kita sudah terbiasa mengisinya. Ustaz. Saya solat. Sakit pinggang. Tahu bangun malam. Berat. Sudah tua. Kaca Quran. Baca Quran pun sudah gak bisa lagi belajar Pak Ustaz. Baca ujung hilang pangkal. Baca pangkal hilang ujung. Lagi apa yang paling ringan? Zikir. Zikir yang paling ringan. Zikir paling ringan. Pejamkan mata. Bisa baring. Bisa nyender. Duduk. Menghadap kiblat. Afdolul zikri. Seafdol. Afdol zikir. La ilaha illallah. Hadis itu. Itu hadis itu. Afdolul zikri. Ada pun ucapan. Afdolul zikri. Fa'lam. Kata fa'lam. Itu bukan hadis. Itu saya sebagai guru. Mau ngajar murid-murid saya. Afdolul zikri. Fa'lam. Annahu la ilaha illallah. Yang bunyinya dalam hadis. Afdolul zikri. La ilaha illallah. Wa afdolul dua. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya Pak Ustaz zikir. Yang diajarkan guru saya. Subhanallah. Wa alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah akbar. Kebetulan adik-adik dari Az-Zikrah. Ini banyak ini. Jamaah kita dari Az-Zikrah malam ini. Subhanallah. Wa alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa allahu akbar. Ustaz Arifin Ilham. Selalu mengajarkan itu. Subhanallah. Banyak-banyak baca. Subhanallah. Wa bi'amdihi. Subhanallah. Al-azim. Subhanallah. Wa bi'amdihi. Kalimatani. Ada dua kalimat. Khafifatani alal lisan. Ringan di lidah. Satilatani fil mizan. Berat pada timbangan mizan. Habibatani ilal rahman. Tapi disayang Allah. Ringan di lidah. Berat pada timbangan hari kiamat. Dicintai Allah. Subhanallah. Wa bi'amdihi. Subhanallah. Al-azim. Berapa banyak orang yang sudah membiarkan mobilnya berzikir. Di bulan sahabat ini berhenti. Mobil. Mohon maaf. Kita gantian ya. Apa maksud Ustaz mobil berzikir? Itu mobil. Tengoklah kaca. Sepiapnya kamu pakai tasbih semua sekarang. Avanza berzikir. Terios berzikir. Rush berzikir. Korola berzikir. Camry berzikir. Mohon maaf ya mobil. Untuk bulan sahabat ini. Aku berzikir. Kamu jangan berzikir lu. Sudah 10 bulan kamu berzikir. Cabut. Pergi Umrah. Pergi haji ke Makkah. Madinah. Berapa banyak orang. Lebih banyak waktunya. Lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya. Kayu kokang. Gak jadi. Tolang ontang. Gak jadi. Pakai batu. Gak jadi. Zikirnya cepat. Semangat. Sekali petik lima. Ini apa ini? Ada orang. Katanya Tuhan gak adil. Ya Allah. Kami laki-laki ini enak ya. Perempuan ini gimana ya Allah. Dalam keadaan berhalangan. Masuk masjid gak bisa. Baca Quran gak bisa. Zikir. Ya Rasulullah. Hayul a'mal khairun. Apa amal yang paling bagus. The best. Antu fariqat dunia. Kau mati meninggalkan dunia. Walisa nuka ratubun. Lidahmu dalam keadaan basah. Basah kenapa? Bidzikrillah. Zikir kepada Allah SWT. Perbanyak. La ilah. Illallah. La ilah. Illallah. La ilah. Illallah. Orang yang banyak berzikir. Sakaratulnya mudah. Makanya kita berdoa. Allahumma hawwin alaina fi. Sakaratil maut. Ringankan aku waktu Sakaratil maut. Jangan takut cerita mati. Ini banyak suami takut cerita mati. Isteri pun takut. Dek. Nanti kalau abang mati. Jangan cerita mati. Resiko hidup kan mati. Berani hidup. Berani mati. Takut mati. Jangan hidup. Takut hidup. Mati aja. Resiko mudah. Tua. Resiko cantik. Keriput. Orang cantik yang gak siap keriput. Itu wajahnya plastik semua. Bibir. Bagus. Bibir bukan disitu, Pausat. Bidung bagus. Bidung bagus. Sampai bulu mata pun dilenti. Rupanya plastik. Plastik. Nanti plastik. Ada orang bakar sampah lain. Gak siap menerima resiko hidup. Ini hidup. Maka mesti siap mati. Sampaikan ke anak-anak kita. Anakku. Nanti kalau kamu lihat bapak sudah ada tanda-tanda mau mati. Kamu bisikkan ke telingaku yang sebelah kanan. La ilah. Ha illallah. Orang kalau rajin berzikir. Sakaratil maut yang mudah. Kenapa? Dia langsung connect. La ilah. Tapi kalau orang gak pernah berzikir. Bolak-balik kita bisik ke telinganya. La ilaha illallah. Gak mau. Lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Ustaz kenapa kami bisik bolak-balik. Dia gak mau. Dia gak biasa. Dengar la ilaha illallah. Tapi akhirnya dia mati juga, Pausat. Dan dalam keadaan nganggup. Gimana cara kamu? Saya buka hape, Pausat. Saya cari. Saya tunjukkan. Langsung mampu. Kamu tunjukkan berapa? Balak enam. Ya udah. Mati kau nanti. Apa yang paling sering kita lakukan? Itulah yang akan menutup usia kita. Makanya kita minta. Isi bulan ini dengan puasa. Yang gak sanggup puasa. Solat sunat banyak-banyak. Gak sanggup solat sunat. Baca Quran banyak-banyak. Gak sanggup juga zikir banyak-banyak. Empat-empatnya sanggup. Alhamdulillah. Gak sanggup satu pun. Na'uzubillah. Waktu saya sampai jam 10. Sekarang jam 10 kurang 10. Duduk Pak Wawan belum bergeser lagi. Kalau duduknya sudah tersahud awal. Mesti saya tutup. Gak baik-baik yang dimuliakan Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik dari Allah. Yang tak baik dari hamba Allah. Yang doib. Ada yang mau ditanyakan. Bisa tertulis. Bisa langsung 10 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apakah seorang yang lahir sudah muslim harus berbaikat kepada imam? Karena kalau tidak berbaikat, ibarat dua orang anak yang sekolah satu terdaftar, yang satu enggak terdaftar. Dua-duanya sama-sama sekolah. Yang satu lulus, yang satu enggak lulus. Baikat ini banyak dijadikan sebagai dalih. Kamu sudah baik-at? Belum. Berarti Islammu belum terdaftar. Kamu harus baik-at dulu. Baikat sama siapa? Sama guru kami. Begitu datang Tuan Guru. Saya mau berbaikat ke hadapan Tuan Guru. Wani Piro. Aliran-aliran sesat berlindung di baik-baikat dengan dalih baik-baikat. Ujung-ujungnya UUD, UUW. UUD ujung-ujungnya duit. UUW ujung-ujungnya wanita. Kalau anak gadis yang berbaikat beda dengan nenek-nenek. Nenek-nenek yang mau berbaikat dari jauh saja. Ini mesti dekat biar afdal. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya. Tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Man mata. Siapa yang mati? Wa alaihi wa laisa fi unuqihi bay'an. Dia tidak berbaikat. Mata mitatan jahiliyah. Matinya mati jahiliyah. Itu hadis yang selalu dijadikan dari. Siapa yang mati? Belum berbaikat. Matinya mati jahiliyah. Yang dimaksud bay'an itu siapa? Berbaikat kepada khalifah. Meninggal Nabi Muhammad SAW naik Abu Bakar. Semua orang Islam berbaikat kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar ni siddiq. Aku berbaikat kepadamu. Untuk selalu patuh dan taat. Selama engkau patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Jangan melawan pemimpin. Adapun kita sekarang belum ada amirul mu'minin. Tak ada khalifah. Maka dalam hati aku berbaikat. Seandainya ada pemimpin dunia dalam bentuk khalifah. Aku akan berbaikat untuk patuh dan taat. Selama dia taat dan patuh kepada Allah. Karena kita boleh patuh dan taat kepada pemimpin. Itu syaratnya dua. Inna Allah ayak murukum antu addul amanat. Amanat. Wa idha akam tumbainan nasi antah kumu bil adli adil. Amanat dan adil. Adapun berbaikat secara kepada guru. Itu ada di ormas-ormas. Orang PKS berbaikat kepada pimpinannya. Kami berbaikat untuk senantiasa patuh dan taat menjalankan syarihan Islam. Itu namanya sumpah setia janji. Kalau ada murid saya. Saya berbaikat kepada engkau ustaz untuk senantiasa menjalankan ajaran Islam. Itu baik. Tapi mengatakan mesti berbaikat kepada saya. Kalau tidak berbaikat kepada saya Islam. Kamu tidak sah. Yang angkat ente jadi juru bicara Tuhan siapa. Maka ini banyak baikat-baikat ini disalahgunakan. Hadis tentang baikat sahih. Tapi dipelintir, ditarik seperti karet yang ditarik ke sini, tarik ke sini. Syiah menarik itu. Kelompok ini menarik ini. Maka jangan mahu ditipu atas nama baikat. Kita sudah berbaikat dengan bersahadat kepada Allah dalam solat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tapi seandainya terwujud khilafah. Maka kita berbaikat kepada amirul mu'minin. Sebagaimana sahabat berbaikat kepada Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar naik pada Umar. Meninggal Umar naik kepada Usman. Meninggal Usman naik kepada Ali. Meninggal Ali. Lalu kemudian kepada Muawiyah. Lalu selesai Bani Umayyah. Lalu kemudian Bani Abbasiyah. Sampai akhirnya tumbanglah kekhilafahan umat Islam 1924. Ketika jatuhnya Turki Usmani. Ketangan Mustafa Kemal Atatur. Pada tahun 1924. Misal saya punya hutang. Tapi saya lupa kepada siapa saya berhutang. Memang kalau kita punya hutang sering lupa kita. Makanya ayat yang paling panjang dalam Quran. Bukan ayat tentang solat. Bukan ayat tentang haji. Al-Baqarah 282. Mudah ingatnya. Al-Baqarah 282. Satu halaman. Ya ayuhalladzina amanu. Ay orang beriman. Ida tadayantumbidainin. Kalau kamu menjalin transaksi. Hutang-hutang. Ila ajalimu sama. Sampai batas waktu tertentu. Faktubuh. Tulis. Ustaz. Saya mau minjam uang ini 5 juta. Saya bukan gak percaya sama ente ya. Walaupun tanda-tanda. Itu ada. Tapi sebenarnya. Ini menjalankan Al-Baqarah 282. Tolong panggil satu orang. Tukang tulis. Saksi yang adil dua orang. Ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Akan membayar uang ini 5 juta. Pada tanggal 1 Januari 2018. Simpan. Nanti ketika sampai masanya. Kita datang ke dia. Nih. Waduh saya gak ingat. Ini tanda tangan siapa nih. Iya juga ya. Nah. Sekarang sudah terjadi. Apa boleh buat. Andai tidak ingat. Angkanya ingat gak. Gimana mau ingat. Bawah Ustaz. Orangnya aja gak ingat. Apa lagi angkanya. Ingat-ingat lah. Lalu senilai uang itu. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo. Anak yatim. Pakir miskin. Masjid. Masjid mana Pak Ustaz. Jangan jauh-jauh. Masjid Al-Islah. Yang masih perlu dana 1,2 miliar. Untuk membuat dua lantai. Tiangnya sudah mulai lapu. Kecil kurus. Mau tumbang. Oleh sebab itu. Menyumbang. Bapak ibu yang punya duit banyak. Ma'akal tafa'afna'ita yang kau makan busuk. Wa ma'alabis tafa'afna'ita yang kau pakai lapuk. Wa ma'atasedak tafa'amda'ita yang kau sedekahkan. Itu yang akan menolong dihadapan Allah SWT. Makan pagi. Makan siang. Makan malam. Makan, 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 makan. Busuk. Yang dipakai. Ada ibu-ibu sekarang. Mungkin sampai tujuh. Hari Senin lain. Hari Ahad lain. Hari Jumat lain. Ngapain. Satu aja cukup. Yang bajet enam itu. Infakan. Belikan semen. Bebaskan tanah. Belikan cor. Belikan. Banyak yang bisa. Itulah yang akan menolong dihadapan Allah SWT. Umur pendek. Kerja. Cerdas. Sekarang banyak HP namanya smartphone. HP-nya pintar. Orangnya nggak pintar. Maka kita mesti pintar-pintar beramal. Yang rajin baca Quran belum pintar. Yang puasa sunat rajin belum pintar. Kenapa? Karena setelah puasa sunat dia mati. Puasanya putus. Tapi ada orang yang pintar. Apa dia? Bangun masjid. Orang yang bangun masjid itu pintar. Kita yang ngaji sejak tadi-tadi. Ngalir pahalanya ke makam dia. Tapi dia tetap sholat juga. Karena banyak juga orang bangun masjid. Habis itu dia nggak sholat. Inti nggak sholat. Buat nunggu transferannya aja. Nggak bisa. Oleh sebab itu maka tetap sholat. Tetap beribadah. Ini maka hutang yang tadi bayarlah. Saya ngasih tausiah jamaah haji mau berangkat. Bapak ibu jamaah haji. Nggak ada gunanya kita berangkat ke Makkah. Kalau kita belum membersihkan kepada tetangga kawan sahabat. Salah satu bapak-bapak menggenang air mata. Saya Pak Ustadz ada hutang yang belum bisa saya bayar. Bapak orang kaya. Kok nggak bisa bayar hutang? Saya sudah cari orang yang belum ketemu Pak Ustadz. Hutang apa? Dulu waktu SMP makan bakwan tiga bayar satu. Sudah dicari? Sudah Pak Ustadz. Warung tempat jual bakwannya sudah jadi ruko sekarang Pak Ustadz. Carilah dengan cara-cara yang cepat. Gimana cara cepat mencari Pak Ustadz? Pergi aja ke google.com. Gimana mau cari jual bakwan di google? Kalau tidak ada ahli warisnya. Maka hitunglah berapa kira-kira agak-agaknya. Setelah itu bayarkanlah ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, pakir miskin, masjid. Niatnya bukan niat sodakoh. Niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Mak Nabi Isa. Ini anak yatim pakir miskin. Yang dulu uangnya dipakaikan di sana. Ini sama-sama satu umat. Ini adalah umat yang satu. Qiblatnya satu. Ka'bah. Tuhannya satu. Allah. Bahasa yang dipakai. Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun umat yang satu. Itulah hebatnya Islam. Begitulah caranya. Tapi jangan cuma bayar utang. Tapi juga sodakoh. Nah besok ada uang. Pergi ke Panti Asyuhat. Pak. Ya katanya disini ada anak yatimnya. Ya. Berapa orang semua? Ada 200. Tolong keluarkan pak. Saya mau kasih nasi kotak. Semuanya? Enggak. 20 aja. Pergi itu ke MDA. MDA sekarang. Masya Allah. Banyaklah MDA. MDA kita. Kursinya patah. Whiteboardnya rusak. Kapurnya gak ada. Nah gaji gurunya sebulan 300 ribu. Gajiannya tiga bulan sekali. Disunat masal. Gimana nasib anak-anak kita? Alhamdulillah bapak-bapak yang uangnya banyak kaya. Datang ke MDA. Pak. Kepala MDA. Ya. Berapa kursi yang patah? Berapa guru yang belum digaji? Berapa anak murid yang tertunda? Berapa anak yatim yang gak bayar sekolah? Bapak mau bayarkah? Enggak. Nanya aja. Bayarlah. Itu kesempatan kita. Itulah tiket kita menuju surga Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Sudah masuk waktu jam 10. Berbunyi bel sudah. Habis waktu. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanahu wa bihamdika. Asyadu allah ilahi ilanta. Astaghfirullah wa ta'ala. Di akhir ditutup dengan doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan kerana Abdul Somad. Doa ini dikabulkan Allah bukan kerana saya. Doa ini dikabulkan Allah diaminkan oleh lidah yang tak pernah makan riba. Diaminkan oleh lidah yang senantiasa basah berzikir. Diaminkan oleh anak-anak muda yang istiqamah beramal kerana Allah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minal syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki wa middini iyaaka na'abudu wa iyaaka nasta'in. Ihdina syiratul mustaqim. Syiratul lazina an'amta alaihim. Walil ma'adhubi alaihim. Waladhanin. Amin. A'udhu billahi minal syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan berkah pada pasangan hidup kami. Berikan berkah pada semua yang kau titipkan pada kami. Allahumma ahtimla nabi husnil khatimah. Walatakhtim alaihim nabi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhirah kalamina. Indantihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami. Ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami adalah kalimat. La ilaha illallah. Allahumma rzuqna ziarata baytikal atik. Berikan kami rizki supaya kami bisa beribadah ke baytullah. Allahumma rzuqna ziarata kabri nabi ikan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rizki supaya kami bisa berziarah, berkunjung. Mengucapkan salam ke makam nabi mu'assalamu alaika ya rasulallah. Allahumma rzuqna awla dan sali'ina wa dan sali'at. Rabbana hablana minas sali'in. Jadikan anak kami anak-anak yang salih dan sali'ah. Rabbana hablana min azwajina. Wa zurriyatina. Kurrat a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak-anak kami. Orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma rzuqna al-ghala wal-waba wal-fasha wal-riba wal-zina. Jauhkan dari kota, jauhkan dari keupatan Bandung bil khusus. Segala malapetaka, bencana, markoba, riba, zina. Segala perbuatan Arab. Allahumma rzuqna al-ghala. Selamatkan kami ya Allah. Allahumma rzuqna al-mujahidina fi-Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya. Yang sedang dihinakan oleh Yahudi di Palestina. Wansur ikhwanana fi-kulli makan. Setiap penjuru bumi ini dari timur dan barat. Bantu saudara kami Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fila akhirati hasanah. Wa qina adha banar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.